Falun Gong telah ditekan oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang kini lembaran petisi untuk menghentikan penganiayaan tersebut beredar di daratan Tiongkok. Yang berbunyi, di bulan Juli tahun 1999, mantan pemimpin PKT Chiang Cemin meluncurkan penganiayaan terhadap Falun Gong. Tak hanya secara langsung menganiaya ribuan rakyat Tiongkok yang tak berdosa, tapi juga membuat rakyat hidup tanpa bantuan dan teror sepanjang waktu. Dunia luar tidak bisa tahu sedikitpun tentang fakta penganiayaan karena blokade informasi yang ketat. Menurut laporan dari website Minghui, ada 262 warga dari Langfang dan Beijing menandatangani petisi itu dalam dua bulan terakhir. Selama kampanye itu, mereka mengetahui guru SCP Tang San Pian Lee Chow ditahan ilegal bersama dengan istri, anak perempuannya yang masih remaja, dan kawan-kawannya saat mereka menuntut pengeluaran praktisi Falun Gong, Cheng Hui Wang, yang dalam kondisi kritis karena melakukan mogok makan anti-penganiayaan. Setelah mengetahui ada banyak praktisi Falun Gong dari Provinsi HPE ditahan, banyak yang menjadi marah dan menangis karena simpati. Penganiayaan ini brutal sekali. Namun, dengan mengetahui fakta dari perdebatan internet serta pelanggaran HAM yang nyata, hal ini telah membangunkan rakyat dari cuci otak dan ketidaksadaran akibat dibohongi. Jadi mereka pasti akan menuntut solidaritas atas dasar kebajikan yang terpendam. Bebas berkepercayaan adalah sikap kami yang konsisten. Dengan pasti kami akan menandatangani. Mereka mempunyai hak untuk melawan penganiayaan. Sangat jelas bahwa secara keseluruhan, Falun Gong menderita penganiayaan yang brutal di luar peri kemanusiaan bertahun-tahun. Kami mendukung pembela hukum HAM Chiang San Chiang yang menderita penganiayaan karena menangani kasus para praktisi Falun Gong. Dikatakan bahwa seorang teman praktisi Falun Gong langsung menandatangani petisi dan menuliskan Falun Gong baik ketika melihat lembaran petisi itu. Saya bertemu banyak praktisi Falun Gong yang positif, bajik dengan tujuan yang agung. Mereka terdidik secara tradisional, dengan kebajikan, dan siap menolong orang lain. Mereka percaya dengan teguh tanpa takut kepada tirani. Ini yang mendorong saya untuk menghormati mereka. Saya akan tetap terus mendukung mereka dengan sekuat tenaga. Saya punya banyak sekali teman praktisi Falun Gong. Kami bergaul dengan baik, berkomunikasi, dan saling tolong. Dan mereka tidak akan meninggalkan kepercayaannya. Mereka orang-orang baik, sopan, dan baik hati. Sangat jelas bahwa mereka hendak menekan sisi jahat dari sifat manusia dan menganjurkan sisi baik setelah belajar taafak. Setelah bertahun-tahun, makin banyak yang bergabung menyelamatkan para praktisi Falun Gong. Namun masih banyak orang yang tidak yakin tentang pengambilan organ tubuh dari para praktisi Falun Gong hidup-hidup oleh PKT. Dengan klarifikasi fakta dari para praktisi Falun Gong, khususnya dalam mengekspos pengambilan organ tubuh dalam tahun-tahun terakhir ini, muncul beberapa orang di Tiongkok yang melibatkan diri dalam kampanye tanda tangan untuk mengakhiri tindakan kejam itu. Desember lalu, lebih dari 300 orang di Tiongkok menuntut penyelidikan cerita tentang keterlibatan mantan Komite Politik dan Hukum Choyung Kang dan Sekretaris Partai Chongqing Posi Lai dalam pengambilan organ tubuh dari praktisi Falun Gong hidup-hidup. Saya mendengarnya lima tahun lalu. Saya berkomunikasi dengan para praktisi Falun Gong langsung, membaca dokumen pengambilan organ dan tak bisa mempercayai bahwa hal ini dapat terjadi di jaman sekarang ini. Bagaimana bisa orang melakukan sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan? Saya mendengarkan rekaman telepon yang mengatakan mereka semua hidup yang berasal dari Akademi Medis Militer. Dengan tersebarnya fakta kebenaran pengambilan organ, makin banyak orang Tionghoa yang tak ingin berasosiasi dengan PKT. Terdapat lebih dari 1,6 miliar warga daratan memilih keluar dari grup PKT dan organisasi afiliasinya. Terima kasih telah menonton!